Alright guys, welcome back to GF Redden Sekarang kita Masuk ke cara game keempat Gue sambil ngurus proyek soalnya guys Ribet banget co Sekarang dari tim Linker ID akan langsung Menuju karang Akai dan Bain Ya Bain, gara lagi Gara lagi dan badannya Akai Ini jadi kayak deny juga Kalau misalkan Lunox nya nanti gak golden Dia bisa ngebuyarin Faramis yang tadi Papulung bilang dengan Akai Tapi Queen Mereka mau galak di early game Masih di match point ya Antara tim Linker ID barusan Biggeron Alpha Jadi sekarang Final Predic Dari Profesor Gabi Final Predic Akhirnya menggunakan Fighter saya masih dengan Biggeron Alpha Belum masih ya TLID dan Oma Biggeron Alpha Masih dengan 2 menit untuk Biggeron Alpha Kita bakal melihat untuk hasilnya Apakah tim Linker ID mampu menutup match kalian Jadi langsung saja Lim Kocul dan juga Ranger Mas Terima kasih banyak David Dan juga kawan-kawan semua yang ada disana Let's go Let's go Game keempat Game keempat Game keempat Gue jadi gak matiin draftnya ya guys ya Sorry 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 Let's go Tapi dengan adanya Cusin sih Liquidnya pinter guys Dia itu game ketiga Dia susah sama Si Cusin langsung diambil sekarang game keempat ya guys ya Sang robot merah Dengan tombol Lagi ngecek list name buat tumba proyek Gak gitu tai So Kita bakal lihat di lane up down Langsung saja kita buktikan Dan akhiran kali ini Natan kembali ya guys ya Anjing Ini Eman main MM Berani banget co Ngecek map kesitu tai Kok bisa ya Lebih unggul Dia funeral double shotnya Lebih sakit di awal Tapi Ketika udah punya item Kelim tuh Gak bisa semesif gitu Untuk ngasih damage Dan bermain front to back Leemon ke blacklist ken Ke blacklist apa nying Siada bottom lane Kita menyaksikan juga Kalau misalnya Para patutkan dari TV Gatron Mereka sadar Iron Shiki kembali lagi Harus ditekan dari awal Dan ini agak segitu Counter Cusin apa yang enak ya Cusin tuh Susahnya cuma lawan JV doang sih guys Kayak bingung ya guys Si abalawan dia pake hero apa Nah gitu udah bingung guys Kayak hero-hero yang Mage-mage yang range-nya pendek Itu tuh pasti keangkat Sama si Cusin Susah banget anjing Bakumis marah-marah tuh ken Ai kala Ya nanti kita Nanti kita ini ya guys Kita reaction dia ya Yudoro Ken Yudoro dari mana cok Kalau misalkan untuk clear Lumayan lama Dan gak secepat yang paling Mungkin Tapi ketika dia dateng Dampaknya tuh bakal sangat-sangat bagus Ya apalagi kalo ngomongin Karah objektif seperti ini Ini Kondisi yang sangat juga Cukup kuat untuk seorang Aran Bisa menjepitkan Super Ken Ataupun zoning out Karena kontrolnya terlalu banyak Kondisi dari Purify ini Cuma ada satu dari Ki Jadi untuk nge-take down Ki Ki nya bukan sebuah jawaban Tapi untuk zoning out Ki Bisa jadi sebuah jawaban Lolita Kenapa akan dijadiin counter natan ya Bisa jadi juga Siapa yang akan mendapatkan Turtle Pavia Masih mendapatkannya Ya guys ya Dan Super Ken Berarti tumpahkan Pavia Dengan saat pintarnya Pulang ke belakang Ya guys ya Tumpahkan Satu-satu Sekarang sementara Tukaran Turtle ini Yang membuat akhirnya liquid Mereka jadi sedikit keuntung Dan menitnya diambil Aran Shiki Dari awal dari kasih 2 lens Kepuk Kepuk Oke Mereka mencoba untuk ngebuat Aran Shiki Tidak akan tertinggal dari Eman kembali Karena memang kondisinya saat ini Lihat Super Luke Membuat Yes Kiya Terserangkan tapi tak pakai WD The Wild Dragon Power defensive Hanya untuk bisa menyamankan posisi Dalam Yes Kiya Sebenarnya gak ada untungnya Untuk Team Liquid Tapi setidaknya Yes Kiya gak tumpang Iya 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 Dia cover dan tuker Nyawanya tadi Di sisi lain Paviaan Ini hero scaling Dan ditabrak Paviaan gak akan ada Jalan untuk pulang Dan langsung ditumpang Begitu saja Dead Liquid sekalipun Para ikan sabu-sabu Gak akan bisa ngelamatkan Setoran Paviaan Mereka harus bawa temponya ini Turun sih Team Liquid Mereka gak bisa under pressure Seperti ini Mereka mau farming lagi Kita tahu Bane Kita tahu Nathan Bukan hero yang bisa aktif Di awal bahkan Dari Eman Ini dia pake hero yang Dia strong di early loh Dia siap nih Nge deliver damage Yang dibutuhkan Kalo temen-temen Wigethron mau ngacak langsung Contenernya Ya tapi Ditambah Eman juga harus Counter Paviaan Gua juga gak tahu Counter di apa Paviaan sama Cusin Itu kayak dua hero yang Gua kagak tahu Counternya apa Kayak hero TIE Ini bisa menjadi poin kill yang mahal Untuk hero Siki Satu Itu merubah segalanya Satu point kill merubah segalanya Anjing Aran ini pake Akai XP Makin aneh aja Meta jaman Semua hero tuh bisa dipake Di land manapun Tapi gua sih lebih megang draft picknya Liquid ya kayaknya sih ya Kalo gua lebih megang draft picknya liquid Si game kali ini Halo Kenapa Oh iya aku kayak main kamu ya bentar ya Satu hit Oh oke Ditabrak semua guys Guys Kok beda suaranya Karena ketika lebih bicara dengan wanita Kita harus pake suara yang lembut ya guys Ya Hebat Kenapa gak pernah pake skin Ya ampun Dia tuh lagi nungguin kode promo Dari Bicamstore.id Baru dia beli skin ya guys ya Di belakang sana Aran mencoba top cover Sangat cepat Dan ada order Out of nowhere Super Luxe Ter-take down Di ada mid lane Wow satu pertukaran yang Sebenernya berbeda juga Mereka mau nguasain dua laning Dan akhirnya atasnya bisa di defense lagi Tidak ada pertukaran Iron Seeky Ini terlalu free sih dibagian bawah Tapi aku bahaya banget liatnya sekarang Bicetron secara tidak langsung ngebuka Oportunity untuk tim liquid punya power loh Dia bener-bener maksa Dangan laning dua mid dan di aratop Tapi mereka lupakan buttonnya Dan mereka ngasih celah air skill Untuk farming Ini fatal Ini fatal Mungkin kalau atasnya tadi hancur Terus kemarin tuh Eman juga ada ngechat gue ya guys ya Bro Kapan sih ada promo bagi-bagi WDP di Bicamstore Gue bilang sih secepetnya sih Lu fokus dulu aja bro MPL Oke oke nanti gue mau beli ya Sekarang gue belum punya skin nih buat di MPL Yaudah Mungkin front to back bisa jadi solusi juga Tapi conceal play Oke conceal play Kita lihat Pergerakan disana Dwarf tank mencukur seorang Weedy Sumber game menjadi bilang Dota pada Deathly Case Gelap begitu saja Di saat turtle Akan muncul Sebuah inisiat yang dilakukan Weedy Mencukur ada top point Mendapatkan point kill yang sangat mahal Tidak ada perfect turtle untuk Para pasukan tim liquid kita temukan di Ketron Tapi kita temukan point kill yang didapatkan Haran Stand by The Darkening yang dikeluarkan Membuat para pasukan di Ketron Order billions on point Dan lihat jempol terakhir yang diberikan Mourinho Asa Satu buah inisiat yang gagal dilakukan tim Dan turtle akan didapatkan lagi oleh liquid Tapi turtle bisa didapatkan Ini pertukaran lagi-lagi yang cukup mahal Mereka ngamanin outer tarot Di bagian bottom lane Ditukarkan dengan satu point kill dari Kara Super Can plus turtle Gold masih di liquid Dan jangan lupa power left game dari Nathan Ini yang sebentar lagi mungkin akan dirasakan juga Oleh temen-temen dari Bigotron Mungkin yang ngeliat dari Eman yang masih tetap bisa ngasih damage Salah satu solusi juga Yang penting jangan sampai aran Dapetin target yang mahal Karena nggak ada puri Ya puri cuma dari Ki Kita udah sempat sonding Dan bahkan kalau misalnya kondisi Dari sosok Sosok orang Coba jemput dan ada heavy screen di depan sana Itu bisa meng-cancel loh Halo bang Itu harus mereka bikinkan juga Ya Masih lihat Super Can Poking damage memang tidak terlalu kaya Iya kenapa bang Terkadang orang suka lupa Kalau damage dari Bang abang cari di Google Maps bang Tapi pokingnya itu berasa di timpet yang besar Bukan nggak bisa share Saya lagi nggak ada lokasi Itu udah ada di map Memang nggak aware Karena damage nya emang Geli-geli Tadi lagi nggak ada lokasi Jadi nggak bisa share lok lokasi situ Apalagi pas angkat kan posisi jadi Iya nanti chat aku aja Kalau udah sampai ya Di foto aja Aku udah chat abang ya nama tempatnya ya Udah aku udah chat Aku udah chat Maksudnya nama tempatnya bang Campang cari di Google Maps ya Sekarang pengalaman Fabianis Kami menjaga secara sober look Ini karena pelakang duel Ada namanya Pak Ajit ya Ada namanya Pak Ajit ya Kebingungan dimana berada dan bahkan Terjumpa Oh Triple stun Double damage diberikan emang Menjadi target utama Tapi WD Mereka mencoba tombol target seorang emang Double spin Bukan sebuah jawaban Tapi triple spin Itu adalah sebuah jawaban yang mahal Atas seorang Aran 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 Yang lagi-lagi Bisa mendapatkan momennya Belum sampai 3 menit Kita ngomong jangan sampai Aran dapet Jangan sampai Aran dapet Dan dapet 3 langsung Aran efek Bener-bener membuat team Liquid bangkit Dan bakal swing goal 2000 goal difference Wow ini adalah seorang yang memegang kendalinya Langsung dikembalikan Bigotron Seakan mereka sekarang yang ada di kondisi under pressure Walaupun terlihat dari hero-heronya mereka masih bisa ngelawan Ken ngapain pake jersey Rebellion Bukan Rebellion Nah anjing Super Ken Super Ken udah mulai tersenter Ini berbahaya Duel of Dragon Dijauhkan begitu saja Tapi lihat Super Ken kali ini terserangkap Dan di skill di zoning out Oke kita lihat Lord didapatkan oleh Faviar masih ya guys ya Wah ditabrak lagi coba better Terlambal habis punya gagal tapi Super Luke nya berhasil selamat Oh selamat Setidaknya 1 poin kill yang diselamatkan Dari team Bigotron atas kehilangan Poin kill lanjutan Membuat mereka masih bertahan dengan keuntungan mereka Oh pasti dipaksa defense dan berhasil di defense sepakaian Oh oh sakit banget Tapi jangan lupakan Super Ken Untung aja dia on point dengan Spiro of Alpha nya Kalau kecedet itu kasusnya berbeda Lim Itu pasti berbeda dalam ceritanya Pasti dimakan lebih tepatnya Apakah ini Akan membuat better turun ke lower Mungkin slow push dibagian bawah Bisa dilakukan defeat lagi Tapi stay by Oke Touret Kalau ada ban ini cepet banget soalnya guys Buat botakin Touret ya guys ya Ada Cusin lagi co Bisa susah banget ini better buat maju Tapi supaya gue tuh kalau jadi coach ya Gue gak bakal guys Namanya ngelepasin Cusin guys Hero anjing nih co Di skill kalian lihat ya 3-1-4 ya guys ya Oke kita lihat Lord sudah masuk Kita lihat ditabrak pula sama Hiu ya guys ya Tuh retengah pelancur Gimana caranya nafas leaning face di 3 lane berbeda Itu dipegang dari tim Liquid Yang awalnya dia under Oke 2000 gold Inner target adalah fokus dari mereka Dan lihat retribution Ini dipukul mundur Memang masih bisa selamat Waduh Maladak Lihat damage nya Lim Maladak Banget memang tadi dari Eman Oh iya iya Oh iya iya Oh iya Gak ada cashback Hahaha Yang itu sebenernya bakal bentar untuk diambil Yaudah yaudah Oke 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 Ya bisa ditarik lagi Oke thank you thank you Besar banget untuk kuasain map nya Ya 10.000 dari rugby Pesan Ken kau perasaanmu kagak enak lu pake jersey jelang game Eren Ah lu aja aja ya otaknya ga jelas tai Streamer nelfon lu Ken Dibilang gua sambil ngurusin proyeknya susah ya guys ya Bagaimana co Oke Bikin sok sibuk emang lagi sibuknya Cot Bukan jadi gua sok sibuk anjir Gua deh tahun ini lagi tahun sibuk-sibuknya Sumpah guys Ngurus pembangunan Ngurus Merit Walaupun kebanyakan cewek gua yang ngurus tapi kan tetep lah ya Gua pecah apalah gua co Gua pengen cepet lewat nih tahun ini makanya Padahal udah youtuber Kok masih ngurus proyekan gua lagi bangun kosmik bila tanggrang ya guys ya Ternyata ga berimpeka apa-apa karena dia tidak tumpang Lim Sejauh-jauh-jauh udah mulai cumpul tapi tetep dibuka di Wartier Wah coba untuk di Waitah Mereka belum siap Untuk di fight Karena we di stand by a posisi Tepang dari tribu-sini Son point Didapet ngelusur maaf ya Oke kita lihat Gua cing lukanya Gua cing Gua cing Ujung Am emails Gigi OrenoNya Enjing main Nunoxnya pengen Jaman prime gua main Nunox eng engga Kontesnya begitu kuat Benar nya ig Jaman kita main prime Setsetsetsetsets..... Langsung kuning Kungsum Lego Mengorgan Bersini Targa Amin Adrenalin gue ini menjadi muncul lagi ya guys ya. Jadi inget jaman Prime kita waktu kita juara MPL ya guys ya. L Prime. Oke kita lihat. Lord sudah berjalan dari arah bawah. Hiu pun dikeluarkan lagi. Dan Turret pun seperti yang akan hancur ya guys ya. Sangat mudah. Dan ini distriksion masih terjadi. Slow boost yang dilakukan. Tiga lane masih bergerak dengan Super Minion. Reset kembali 4.000 gold untuk tim Liquid. Mereka sekarang ada di posisi penyerang. Mereka berusaha ngasih menyerang. Mereka berusaha ngasih menyerang. Bikin hati lumayan loh. Dicicil terus-terusan. Udah kayak gak ada cooldown ya guys ya. Sudah menyaksikan para masukan dari tim Bigetron. Mereka udah mulai kehilangan satu bobe Sturent. Dan ini menjadi kerugian untuk Bigetron ketika lotnya di atas limp. Wah gak ngomongin loh. Liquid dengan sangat mudah gak usah harus clear di arah bottom lane. Dia cukup biarkan Minionnya mendorong. Dan mereka akan manage lane mid dan juga topnya. Dan Bigetron akan kepecah belah. Teamfight. Laning phase. Atau bottom lane. Iya iya. Pertanyaan terbesar sebenarnya adalah. Siapa Ji? Yang mau diutus siapa? Iya tugasnya. Eman kah? Moreno kah? Karena dua yang punya damage dan clear cepet menurutku ada di. Ya dua hero yang tadi gue bilang. Dua player itu. Sekalipun seperlu. Ini tinggal mengandungi Lord lagi sih guys. Zoning out ke arah backflame. Seperlu harus ada di Lord. Kalau memang mau kontes ya. Ini kasus kalau memang mau kontes. Tapi ngeliat dari item. Damage dari Moreno tadi. Tetap menurut gue liquid sih yang menurutku. Yang mau diubahkan status-satunya. Yang bisa mereka lakukan adalah. Gimana caranya. Iron pun belum tersentuh ya di game ini guys ya. Seberlukan dengan Moreno di arah pitlord. Biarkan can yang clear munition. Tapi dibatu sama key. Supaya guiding winnya bisa cepat. Untuk balik lagi set up ke rapid Lord. Itu the best thing. Bisa bisa bisa. Itu the best thing yang bisa dilakukan oleh super can. Real time GPM nih. XPM yang jauh banget di guling sebentar sama Favian. Dan gold per menit juga jelas. Karena memang critical farming ya. Dari super can ini bakal kalah. Dari posisi dari Favian. Karena memang Bain itu. Di awal dia bakal fokus farming dulu. Ini dia. Lord muncul. Ini dia. Ini dia yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Siapakah utusan Bigetron untuk melakukan clear minion? Apakah mereka memilih untuk tifat? Karena super look stand by on position. Cepat banget. Mereka langsung menuju ke arah Lord. Cepat sekali dan mundur ke arah belakang sebuah jawaban. Gak boleh kontes. Mereka memaksa timpat. Super look berjumpa-jumpa-jumpa-jumpa-jumpa-jumpa-jumpa-jumpa-jumpa-jumpa-jumpa-jumpa-jumpa-jumpa-jumpa-jumpa-jumpa-jumpa-jumpa-jumpa. Masih berlanjut di super camp gak dikasih pulang. Gak ada jalan untuk pulang. Shutter pun memang terjari. Permasukan dari Cimbi Ketron Alpha. Cepatnya akan coba dipaksa panggungan yang maksimal. Cepatnya mati-mati bangsa. Cepatnya mati-mati. Cepatnya mati-mati. Cepatnya mati-mati. Cepatnya mati-mati. Cepatnya mati-mati. Cepatnya mati-mati. Wah ditabrak nih Fabia nih. Oh gak gak gak. Buset. Kena hiu segitu. Wah lordnya sia-sia bung. Lordnya sia-sia bung. Masih bisa bertahan. Sang robot merah. Masih menolak tumbang. Bahkan lihat dari minion mereka akan clear. Mereka rapihin lagi. Dan masih punya nafas. Kita bertanya siapa utusan. Ternyata tidak ada utusan sama sekali. Dan ingat Lim. Tadi mungkin kesempatan masih dimiliki dari Bigetron. Dengan tidak adanya utusan untuk clear minion. Untuk kali ini. Dengan darah, turet, base. Hanya setengah. Mungkin tidak ada jawaban. Kalau tidak di-prepare untuk leaning face bottom lane-nya. Itu dia Iron Siki. Ini tarot destroyer juga loh. Kaya worry of everything. Itu masuk ke objektif. Hampir terbilang double damage. Tadi kalau lihat dari Eman. Ngambil ke arah damage build yang paling banyak untuk Bigetron juga. Ini menjadi suatu poin bahwa Eman masih ada. Eman masih bisa ngasih damage. Tapi emang Eman dari kemarin aku melihat dia benar-benar membawa Bigetron. Dengan sangat baik. Memang nakodanya ada di key. Tapi lihat ini dia. Salah satu orang yang benar-benar nge-deliver semua jobnya dengan baik. Dengan tepat. Dengan maksimal. Great Dragon Spear juga sebagai item penutupan. Damage yang bakal lebih sakit lagi. Dan ada movement speed nih. Ini bedanya. Kita tahu dari ultimate clip delay-nya gak lama. Movement speed-nya ini bakal bisa di trigger terus-menerus selama GDS-nya ready. Tapi kalau dari Iron Siki udah jelas lah ya. Full damage tanpa... Udah berapa-berapa ini? Udah 21 buat Liquid guys. Itu udah double ya. Udah double. Udah 18 menit nih. Tidak ada yang bisa di tahan oleh item apapun. Tetap jebol juga. Tidak akan ada yang bisa nahan Nathan. Melawan Nathan paling bener adalah lawan balik. Kasih pressure balik. Tapi ya... Kalau bisa CC sih. Iya, iya, iya. Kalau bisa CC. Gimana caranya Nathan gak angkat ketek untuk deliver damage itu maksimum. Itu yang bisa dilakukan. Harus di zoning. Tapi tempo kembali turun. Bigetron. Mereka harus clear dulu dari wave minion-nya. Tapi hati-hati Lord sudah muncul. Anji, anji arahnya co. Anji. 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 Wah, jing morenonya co. Play banget. Wah, Aran-nya mati. Eh, Aran-nya mati. Lukey-nya mati. Oke, tapi Aran-nya mati juga sih ini. Wah, wah, wah. Kenapa jadi anginnya ke BTR gini ya? Dan Widdy. Widdy juga harus respect dengan damage dari Superken. Walaupun Superken gak bisa numangin dia dengan mudah. Tapi ada Moreno disana. Mereka kasih pressure di bagian bawah. Tapi dengan unggul jumlah Bigetron. Mereka harusnya berani untuk setup. Mereka harus coba. Dan lihat Rastair Moreno. Oke, last year Rastair of Ava. Rastair Gikara belakang. Penjabat-penjabatnya Moreno. Anjing rata, co. Ilang, co. Ilang, co. Anjing. Gegeban ke. Ilang, co. Liquid, co. Cusin kalah, tayi. Lock berhasil mereka pegawin juga. Gila, co. Lunox adalah counter dari Cusin. Anjing. Tapi harus jago banget ya. Lunox adalah counter dari Cusin itu sendiri, guys. Masih ada Aran sih. Masih bisa defense ya harusnya. Masih ada Aran, ada Fabian sih. Harusnya bukan suatu hal yang gak mungkin untuk defense ya. Tapi Aran-nya gue lihat udah mau hilang, co. Anjing, hilang, co. Masih ada Fabian dengan skill satunya. Kita lihat tapi gak kena ke arah kereta, guys. Gak kena ke arah kereta. Akan langsung di-burn sepertinya. Akan langsung di-end. Akan langsung di-end. Danan. Wah, dua-dua, co. Anjing. Dua-dua, co. Anjing. Ngeri gini co-betsnya, coi. Coy.